Halo guys, kembali lagi di channel ku, jadi di video kali ini kita bakalan mengupgrade mobil spider-man dari level 1 ke level 999999 guys Oke teman-teman, jadi langsung saja kita mulai videonya ya Hmm, oke, dimana mobil level 1-nya teman-teman ya Kita coba lihat di sekitar kita apakah ada mobil level 1 milik spider-man guys Oke, kita coba lihat Oke, oke, ini dia teman-teman Mobil level 1 kita ya Nah, ini dia guys, mobil level 1 kita guys ya Mobil level 1 milik spider-man Waduh, ini mobil sebenarnya masih oke guys Tapi ini mobil jadul ya Ini mobil kodok guys Mobil yang bisa dibilang mobil jadul Hmm, oke, gak apa-apa Karena ini mobil masih level 1 Kita langsung coba naiki saja guys ya Kita coba naiki Oke, dan kita coba cek interiornya teman-teman Oke, interiornya seperti ini guys, sangat jadul Sekarang kita coba tes kemampuan dari mobil level 1 ini guys ya Nah, disana kalian lihat udah banyak rintangan yang tersedia guys Yang pertama kita nanti akan meloncati balon udara ini ya Apakah mobil level 1 ini bisa guys untuk meloncati balon udara sebesar ini guys Kita langsung coba saja ya Oke guys, ini dia kita coba untuk meloncati balon udara yang ada disana guys Dan ini speednya gak terlalu kenceng ya Kayaknya cuma dapet seratusan doang guys Tapi gak apa-apa, kita coba Kita coba apakah akan berhasil guys Oke, seratus dua puluh ya Iya, kita coba guys Oh, tidak Oh, ternyata kita gagal guys ya Kita cuma bisa meloncati 3 balon udara guys Sangat sedikit ya Padahal balon udaranya ada 10 kayaknya Oke, kita gagal guys, kita gagal Sekarang kita coba untuk menaklukkan rintangan yang kedua teman-teman Nah, disana kayak ada track loop guys Kita coba untuk menaklukkan track loop kali ini Apakah mobil ini berhasil, mobil level 1 Kayaknya masih belum berhasil ya Tapi kita coba aja guys Kita coba aja kalau gitu Kita coba dulu guys, yang penting Kita coba dulu Satu, dua, tiga Let's go Oke Yap Yap, berhasil Yah, kagak berhasil guys Aduh 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 guys Aduh 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 Yah Mobilnya rusak parah guys Akibat jatuh dari track loop itu ya Sekarang kita langsung upgrade ke mobil selanjutnya saja guys Karena mobil ini masih mobil jelek ya Belum bisa diandalkan sama sekali Nah, nanti kita akan pergi menuju ke portal itu guys Untuk meng-upgrade mobil ini ya Oke, kalau gitu kita langsung pergi ke sana ya Kita pergi ke portal itu dan meng-upgrade mobil ini guys Ini dia guys Kita langsung masuk ke portalnya Di sini Oke, kita langsung masuk ke sini guys Satu, dua, tiga Oke Oke, ini dia guys Mobil selanjutnya Nah, ini dia mobil Piderman level selanjutnya ya Waduh Bentar guys Bentar guys Waduh Waduh Bentar kita turun dulu ya Aduh Ini apa guys Kenapa malah makin jelek coy Waduh Waduh Ini malah makin jelek guys Tuh bisa kalian lihat ini Bodinya udah hilang sebagian Tuh kan Tuh kan Bagian pinggirnya hilang Bempernya pun hilang guys Dan ini udah berkarat guys Tuh bisa kalian udah berkarat guys Butut banget Waduh Waduh Ini kayaknya ada yang salah Dengan portal upgrade-nya guys Ya Apa Jangan-jangan portal upgrade-nya rusak ya Oke Gak apa-apa lah Kita coba masuk dulu aja guys Kita coba masuk Sangat jelek guys Oke Kita coba cek interiornya Kalau gitu Waduh Ini parah banget sih Ini jelek banget guys Tapi gak apa-apa Kita coba aja guys Kita coba untuk menaklukan Rintangan yang ada di sana ya Apakah mobil ini Dari kecepatannya Lebih cepat dari mobil sebelumnya guys Kita coba Oke Kayaknya lebih cepat guys Atau sama aja ya Oke Sepertinya sedikit lebih cepat Kita coba Ini dia guys Ternyata tidak lebih bagus Dari mobil yang sebelumnya guys Tapi Ya ada peningkatan sedikit Karena kita berhasil melewati Empat balon udara teman-teman ya Sekarang kita coba Untuk menaklukan track loop saja ya Kita langsung coba Menaklukan track loop kali ini guys Oke ini dia guys Kita langsung coba Untuk menaklukan track loop Yang ada di depan sana guys Apakah berhasil mobil ini Semoga berhasil guys Oke Oke Iya Berhasil guys Iya Ternyata tidak berhasil guys Ternyata tidak berhasil guys Oh Oh Udah rusak Malah makin tambah rusak guys ya Oke guys Sekarang kita langsung pergi menuju ke portal Untuk upgrade lagi ya Semoga kali ini upgrade-nya bener guys Kita masuk ke sana Ini dia Satu Dua Tiga Oke Oke Ini dia mobil selanjutnya guys Waduh 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 Iya Iya Oke Jadi ini dia mobil Spider-man yang selanjutnya guys Ini level berapa ya Waduh ini mobil udah kelihatan keren coy Bentar kita coba review sebentar Oke Wow Guys Ini mobilnya Bentuknya panjang banget ya Ini bagian depannya ada apanya guys Ini buat apa ya Gue gak tau guys Ini ada kayak panjang-panjangnya gitu di bagian bempernya ya Tapi ini mobil keren banget guys sejauh ini Warnanya merah dan biru oke Kita coba masuk lagi kalau begitu Kita cek interiornya guys Interiornya seperti ini Lumayan keren ini guys Oke langsung aja kita coba tes ya Kita coba tes kemampuan dari mobil ini Untuk melewati balon udara yang ada di sana ya Kita coba gaspol dari sini Nah ini dia Apakah mobil ini akan berhasil guys Melewati balon udara itu Kita coba lihat Wah ini kenceng sih 160 guys 170 Oke Berhasil kah Yah Yah kurang dikit Yah Yah Masih belum Masih belum berhasil juga ternyata guys Ya masih belum berhasil ya Tapi sejauh ini kita berhasil meloncati 1,2,3,4,5,6 6 balon udara guys Oke gak apa-apa Sekarang kita langsung coba Untuk menaklukkan track loop yang ada di sana guys ya Sepertinya kali ini dia akan berhasil guys Kita coba saja Ini dia Kita coba menaklukkan track loop kali ini Apakah akan berhasil Kita gaspol Ini dia 1,2,3 Oke 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 Ya 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 Terus 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 Ya Masih gagal guys Oh no Masih gagal ya Aduh Aduh Mobil ini masih gagal untuk menaklukkan track loop ini guys ya Masih belum cukup kemampuannya guys Hmm Sepertinya saatnya untuk mengupgrade lagi ya Kita harus mengupgradenya lagi guys Oke Kalau begitu kita langsung pergi menuju ke portal upgrade itu lagi guys Kita langsung upgrade saja mobil ini ya Itu dia Kita masuk ke portal itu guys Kita upgrade 1,2,3 Oke Ini dia guys Mobil selanjutnya Aduh 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 Oke Jadi ini dia mobil Riderman level selanjutnya guys Waduh Ini keren banget mobilnya kayaknya Oke Kita turun dulu guys Nah ini dia mobil level selanjutnya ya Waduh Ada sirinenya guys Di atas ini ada sirinenya ya Kayaknya ini mobil polisi cuy Ya ini mobil BMW guys Seperti kalian lihat Mobil BMW cuy Oke Kita langsung masuk saja Kayaknya ini mobil polisi Kita cek interiornya Kalau begitu Oke interiornya kayak gini Keren banget ya Keren guys Keren Sepertinya kita bisa menyalakan sirinenya guys Kita coba nyalain ya Kita coba nyalain Oke Bisa nyalain guys Oke Bisa nyalain ya Ternyata ini adalah mobil spiderman polisi teman-teman Keren banget ya Nah sekarang kita langsung coba tes kemampuan dari mobil spiderman polisi ini ya Kita coba untuk meloncati balon udara yang ada disana guys Apakah kali ini akan berhasil Mari kita coba lihat Kita gaspol dulu disini guys Oke ini kenceng guys Ini kenceng 160 160 170 180 Oke kenceng guys 190 Oke Wow Berhasil Ya Ya berhasil guys Oke Oke Apakah itu bisa dihitung sebagai berhasil teman-teman Sebenernya dia tadi mendarat disini ya Nah mendarat di balon udara yang terakhir guys Tapi Dia tadi membentur disitu Tapi dia masih bisa melewatinya guys Kita berhasil mendarat disini ya Ya bisa anggap saja itu berhasil ya guys Berhasil dengan sangat mepet Oke gak apa-apa Kita anggap saja itu berhasil Kalau gitu Keren banget ini mobil polisinya guys Mobil polisi Spiderman Sekarang kita coba Menaklukkan track loop yang ada disana ya Kita langsung gaspol aja dari sini Oke dapet Dapet 200an biasanya guys Oke Yah Yailah Buset dah Itu apa guys Cowpot guys Itu kenapa jadi dua mobilnya coy Waduh Kenapa mobilnya jadi banyak coy Wah itu sepertinya kulitnya ya Kulitnya mengelupas guys Aduh Kocak banget Bisa ganti kulit kayak gini guys Aduh Oke sekarang kita Kita upgrade saja Kalau gitu guys Ini udah rusak parah guys Kita upgrade ke level selanjutnya ya teman-teman Mobil Spiderman level selanjutnya Seperti apa nanti guys Ini dia Kita masuk ke portal itu guys Kita upgrade Satu Dua Tiga Oke Ini dia mobil yang selanjutnya guys Waduh 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 Oke guys Ini dia mobil level selanjutnya ya teman-teman Oke Keren banget nih mobil guys Wah ada apanya ini guys ya Kita coba turun dulu Kita coba turun Wow Wow Keren banget ini mobil guys Wow Seperti yang kalian lihat guys Ini ada senjatanya ya Ada senjatanya guys Keren banget sih ini mobil Di belakang ada turbonya gitu Kayaknya Wow Ini mobil apa guys Keren banget guys Oke kita masuk lagi Kita masuk lagi Kita coba cek interiornya Hmm Nah ini dia interiornya guys Interiornya keren juga ya Ya keren guys Keren 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 Nah sekarang Kita coba ya Apakah ini mobil bisa mengeluarkan senjata beneran guys Apakah bisa buat nembak ya Kita coba Hmm Ketembak yang ada disitu guys Nah pesawat yang ada disitu ya Hmm ini pencet apa ya Ini pencet apa guys Bentar Gue coba Gue coba cari pencetannya dulu ya Ini yang mana Yang dipencet Oh ini Ini mungkin guys Ini dia Ini dia Kita coba Wow Wow Ngeluarin roket guys Wow Gila men Ngeluarin roket coy Wow Meledak gak tuh guys Tuh Gila ngeri banget sih ini Wow Wow Waduh Malah gue sendiri yang meledakan Sekarang kita coba Melencati balon udara ya Semoga bisa guys Kali ini dia guys Oke mari kita lihat Mari kita lihat Apakah dia akan berhasil guys Ini dia Ini dia guys Oke Kenceng sih speednya guys Oke Kenceng guys Nembus 200 teman-teman Nembus 200 ya Ini dia Wuuu Berhasil kah Wuuu Berhasil guys Oke Berhasil teman-teman Dengan sangat mudah guys Wah Gila Keren banget ya Gak ada masalah Sama sekali guys Oke Sekarang kita lanjutkan Mengetes mobil ini Dengan melewati Track loop yang ada disana guys Apakah dia akan berhasil Wah gila kenceng banget guys 200 Oke 200 teman-teman Let's see Wuuu Wuuu Berhasil guys Wuuu Berhasil teman-teman Berhasil dengan sangat mudah guys Ya Keren banget nih mobil asli guys Apakah ini mobil level tertinggi kita kali ini guys Hmm Kita gak tau ya Kita coba upgrade sekali lagi aja Kalau gitu guys Bakalan jadi seperti apa ini guys ya Ini sih udah keren banget sih Tapi kita coba upgrade sekali lagi Bakalan jadi seperti apa guys Hmm Gue penasaran Kita langsung menuju ke portal upgrade itu guys Kita upgrade sekarang Bakal jadi seperti apa Ini dia Oke ini dia guys 1 2 3 Oke teman-teman Ini dia mobil selanjutnya guys Waduh Ini mobil apa guys Ini mobil apa guys Bentuknya kenapa panjang banget Kayak begini guys ya Waduh Bentar Kita coba turun dulu guys Waduh Ini mobil apa guys Mobil spider man Ada tulisan spider man Dan ini kenapa panjang banget guys ya Tuh panjang banget Dan runcing banget guys Ini bagian depannya Tajem banget Ini pasti sakit Kalau ketabrak guys Ini bentuknya kayak roket Kayak roket gitu ya Roket guys Ini mah Dan di belakang sini ada kayak Turbonya guys Ini kayak jet gitu Wah ini sih mobil jet Kayaknya guys Wah gila ini sih Kenceng banget sih kayaknya ya Kayaknya guys ya Kita coba naik lagi guys Kalau gitu Oke kita coba cek interiornya Kalau begitu guys Nah interiornya kayak gini Sempit guys Ini interiornya sih Biasa aja ya Tapi ini bentuknya Kenapa Runcing banget gini ya Wah gila Gila guys Ini ngeri banget sih Kayaknya nih mobil Kenceng banget guys Oke kalau begitu Kita coba aja guys Untuk menaklukkan Balan udara yang ada disana guys Dan nanti kita coba Apakah turbonya ini berfungsi guys Turbo atau nose Yang di belakang ini Kayaknya sih berfungsi ya Kita coba saja Kalau begitu Kita gaspol ke sana guys Kita gaspol lurus kesini Oke Oke 100 190 200 200 guys Kita coba turbonya disini Oke Wuuu Iya berhasil ya Berhasil guys Berhasil Berhasil Oke keren banget sih Ini mobil Tapi Apakah bisa menaklukkan Track loop yang ada disana guys Piling gue sih Dia ini gak bisa guys Kenapa gak bisa Karena Bodinya ini sangat panjang guys Untuk menaklukkan track loop yang ada disana itu Tidak cukup hanya dengan kecepatan guys ya Dibutuhkan juga Keseimbangan antara bodinya gitu guys Nah kalau bodinya terlalu panjang dan ceper kayak gini Kayaknya sulit sih Tapi gak apa-apa Kita coba aja guys Kita coba Kita taklukkan ini ya Track loop ini guys Pakai nose gak Nah nanti aja Buset Langsung terpental guys Astaga Gue langsung terpental guys Aduh Tuh kan Seperti yang gue Gue perkirakan guys Ini agak sulit Mari kita coba sekali lagi deh Kita coba sekali lagi Agak pelan aja Oke Kita pake nose nya Wuuu Wuuu Berhasil sepertinya guys Ada triknya ternyata guys Naiknya pelan-pelan Nah baru di nose Kita coba lagi Kita coba lagi Nah ini kesini Oke kita nose disini guys Nah Nah Berhasil kah Aduh guys Harusnya berhasil ya Tapi entah kenapa gue gagal guys Aduh yaudahlah ya Kayaknya emang dia ini agak susah guys Untuk menaklukan track loop Sekarang kita turun aja guys Nah oke temen-temen Jadi ini dia mobil level tertinggi kita kali ini guys Ya ini sangat kenceng guys Karena dia punya turbo Nah seperti ini Walaupun dia agak kesulitan ya Untuk menaklukkan track loop yang ada disana guys Tapi ini mobil keren banget guys Ini kalau buat balapan sih Pasti auto win ya temen-temen Sangat mudah guys Ini mobil jet guys Oke temen-temen Jadi itu tadi kita udah berhasil mengupgrade Semua mobil spider-man Dari level 1 Ke level 9999 Di game GTA 5 ya Jadi cukup sekian untuk video kali ini Sampai jumpa lagi di video gue selanjutnya guys Sampai jumpa lagi di video selanjutnya guys